Pemirsa harga daging sapi di kota Palembang meroket hingga menembus angka 130 ribu rupiah per kilogram. Pedagang dan warga mengeluhkan kenaikan harga ini dan terpaksa mengurangi konsumsi daging sapi. Mereka berharap pemerintah setempat segera menstabilkan harga. Harga daging sapi melonjak tinggi di pertengahan Januari 2021, seperti yang terjadi di pasar Padang Selasa Bukit Palembang. Ika, salah satu pedagang sapi, menyatakan kenaikan sudah terjadi seminggu terakhir. Kini 1 kilogram daging sapi dibanderol 130 ribu rupiah dari sebelumnya 120 ribu rupiah. Kenaikan ini menurut pedagang disebabkan turunnya pasokan daging sapi dari rumah potong hewan di kawasan Gandus, Palembang. Meningkatnya harga juga berpengaruh pada pembelian yang turun dari biasanya 25 kilogram. Kini hanya laku terjual sebanyak 15 kilogram saja. Hal senada juga diungkapkan pembeli daging sapi Anita. Ibu rumah tangga ini terpaksa mengurangi pembelian daging sapi. Kenaikan harga daging sapi kali ini juga disayangkan warga, karena terjadi bukan pada waktu tertentu seperti hari besar agama atau pergantian tahun. Dari Palembang, Bambang Yirawan, AI News melaporkan.